Bisa kalo soal ngatain fisik Tapi kok dia gampang banget ya ngatain fisik orang Yuk guys kembali lagi di channel FKR Project Oke temen-temen jadi hari ini kita bakal nge-recent yaitu viewer Yang dimana dia bilang Cyclops sama komedian Abdul Yang dimana Abdul itu udah berkarir sangat lama ya jadi pelawak Tapi si Fior dia adalah pemain Mobile Legends Yang baru-baru ini lagi viral banget sih Semenjak putusnya sama siapa ya pemain Mobile Legends juga Lupa gue namanya sekarang tiba-tiba ya itulah ya Nah dia lagi naik banget dan dia juga rambutnya udah diubah jadi pirang Dulu hitam sekarang gue ikutin banget sih Bang Fior ini Ya gue bukan manggil Bang sebenernya karena dia cewek ya Yaudah guys langsung aja kita mulai videonya Biar kalian paham sama video Kok dibilang Cyclops gitu ya Gue bakal coba ngumpulin data-datanya lah yang gue tau ya Buat temen-temen yang baru mampir ke channelnya Jangan lupa guys di klik tombol subscribe Tidak kalian gak klik tombol subscribe Kalian udah mensupport channelnya untuk couple setiap hari Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga Let's go Video yang pertama yang viral adalah ini Kecantikan yang abadi terletak pada Keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang Bukan terletak pada wajah dan pakaian Video ini karena perkataan seperti ini Banyak orang yang salah paham ya guys Dan ya menurutnya emang gak pantes sih Orang yang lebih tua dikatain Cyclops ya Karena viewer ini baru-baru inilah ya muncul ya Kalau si Abdul kan udah lama banget Dia muncul di acara TV Banyak banget entah ini dari fansnya Abdul Atau orang yang benci viewer gitu Atau juga yang ketiga adalah orang yang gak tau apa-apa Tapi ngeliat kayak gini ya Menak banget sih emang kata-katanya ya Cyclops kan dimana ya gitulah jelek ya guys Next Kita liat lagi ya Jangan seenaknya nyamain Adul Sama Cyclops Ucapan mulut pemain ML Emang kadang-kadang merusaka Pemain Mobile Legends ya Nyalah Main game Mobile Legends Oh itu saya gak ngerti Kamu pilih Cyclops tau? Gak tau Kamu gak tau Cyclops Mobile Legends gak tau? Gak tau Cyclops Mobile Legends? Nih 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 Ini nih Wah hadir Apakah itu skrip guys? Masa iya skrip Skrip Tapi si Abdul kagak tau apapan? Kalau skrip harusnya Abdul tau Kok Cyclops gitu kan? Kalau skrip harusnya kayak gitu Tapi kok si Abdul gak tau apakah itu skrip? Oke coba cari tau ya Ini ada salah satu video yang dimana Ya itu ngena juga ya Next Kita nonton lagi Kau pilih Cyclops tau Bisa-bisanya VR Pilih Cyclops Pilih Cyclops tau kamu Anjir lagunya kena banget sih Bisa-bisanya VR menyamakan Adul Dengan Cyclops Mobile Legends Bercandanya Bobo Visi Oke Hmm Oh Gue paham Kenapa dibilang Cyclops guys Iya Mungkin sama-sama pendek ya nih Sama-sama pendek Kalau wajahnya sih gak ada mirip-miripnya ya Mungkin sama-sama pendek ya Akhirnya dia bilang Adul mirip Cyclops Menarik Ini adalah video yang dimana Ya itu gak terima ya Seorang komedian dibilang Cyclops ini Cyclops itu terkenal dengan Ya penyihir Yang dimana dia pendek Dengan mata satu ya Next Bisa kalau soal ngatain fisik Tapi kok dia gampang banget ya Ngatain fisik orang Paling gak bisa Oke Oke gue suka nih Kalau kata-kata kayak gini ya Kita coba lihat komennya Andai dia tahu Adul penghibur masa kecil gue Bener 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 Di acara TV sih Ya gue suka nonton juga dulu ya Sekarang entah kenapa Adul gak muncul di TV lagi guys Wow Ini ada OEMS Fior nih Mata satu Punter selur Wih Mukanya Fior Oh banyak yang gak suka guys Di komen ini guys Wow Next ya Kita baca lagi Stand up Senior Lo dikatain Cyclops Ingat Lo gak ada prestasi Dasar cemilan artis Anjir Kena banget Kena banget kata-katanya Mungkin maksud dari kata cemilan artis adalah Ya Dimana Fior Diajak cuma buat konten-konten dong Yang semata ya Ya tepat kayak cemilan Diambil doang Udah habis itu udah hilang Bahkan disini tulis nih Besar-besar nih Fior Di video ini ya Next ya Kita ke penjelasannya Penjelasannya dari Fior ya Ini ada salah satu video Dimana aku TikToknya Bupati Mars Yang dimana dia ngejelasin banget tentang Fior Kalau kita lihat sih Videonya emang Selalu ngebahas tentang Fior ya Ya dia fans banget tentang Fior ya Oke Ini Fior semua guys Sisi TikToknya Oke Ini ada penjelasan dari dia ya Kita tonton ya Next Penjelasan Fior bilang ke Bang Abdul Merik Saiklok Main game Mobile Legends Ya Itu saya gak ngerti Loh biasanya anak Oh Ini videonya dipotong Perhatiin ya Oh Abdul juga udah liat tuh Oh Jadi emang diarahin guys Lihat nih Bayi main Anak bayi Eh kamu mirip Saiklok tau Karena pendek Saiklok Kiri Ciklok Kelihatan kru yang bilang Saiklok-saiklok paham maksud listurnya tersebut Ya paham Kita ulangin Loh biasanya anak bayi main Anak bayi Eh kamu mirip Saiklok tau Bukan atas pikiran Fior sendiri Cukup jelas menurut gue untuk hal ini Kelanjutan video sebaiknya nonton full di Youtube Jadi Vior sama sekali tidak bermaksud menghina Bang Abdul Melainkan di seluruh peru acara tersebut Dan di perspektif Vior Hero Mobile Legends Saiklok sama sekali bukan hero inan Ataupun buruk Menurut gue ya Hero Saiklok buruk Karena pendek matanya satu Mata satu itu adalah dajal Oke itu menurut pendapat gue Melainkan di perspektif Vior Saiklok adalah hero yang lucu, gamai, dan mengemaskan Oke Perspektif orang kan beda-beda ya Oke bisa Kita gak bisa mengharuskan perspektif kita sama dengan orang lain bukan Karena kita punya pop masing-masing Dan dari Vior dan Bang Abdul Sudah komunikasi dan juga tidak ada masalah Terakhir Gue dan mewakili Vior juga Minta maaf Pada pihak yang terlibat Terutama Bang Vior Eh terutama Bang Abdul FTN ini gue buat atas inisiatif Dan tanpa paksaan bayaran dari pihak manapun Oke Karis keras Vior ya Ya tapi kalau dibilang seperspektif Ya bisa masuk akal Karena perspektif orang kan beda-beda Contohnya gue ambil keyboard ini buat gue udah bagus Mungkin buat orang biasa aja Ya gitulah Perspektif emang beda-beda sih Kalau gak diomongnya perspektif Oke masuk akal Next kita lihat Akun ini Dia buat FTN Dimana ada sebuah DM Cik gimana tanggapan Abdul Tentang ngomong Cyclops tadi ya Biasa aja sih Eh biasa aja Dengan lemot ketawa Sebenernya itu skrip Bub Jadi aku emang disuruh Ngomong gitu Disuruhnya depan Adul juga Oh disuruhnya depan Adul juga Kalau video tadi ya Yang di awal ya Tapi netizen kan gak tau apa-apa Sudah gue duga WKWKWK Emang kayak gitu Gimana nih Oh ini ada FC ya Oke jadi mereka Udah video call Coba kita lihat Video callnya ya Oh ini ya Di storynya Nita Vior ya Oh ditunggu Konten mancing kita guys Oke jadi Ya emang Adul ini adalah Konten mancing ya Kalau di Youtube ya Intinya sih Kayak gak ada masalah sih Mereka bro Cuma ya Dari sisi kita aja Gitu kan Bisa sakit hati lah Kalau ngomongin masalah fisik ya Ya mungkin banyak yang baper kan Hari-hari bang Pior capek Ini teleponan lewat WA ya Andai bang adul tau Tuh hero Andai bang adul tau Tuh hero Iya si renat Supremesif orang Gak beda Gue juga Ya gue nganggap Cyclops Hero yang jelek ya Oke Karena banyak hero yang Sangat ganteng Semoga berjodoh Gak gitu sih Diki Oke jadi Karena banyak banget Yang sakit hati Karena video Kayak Tuh Intinya Dari klarifikasi Vior Vior dia bilang Gak Itu semua hasilnya Hanya skrip sih Ya kalau kata gue Skrip sih Karena Jelas banget ya Ya menurut kalian Apakah skrip Apa enggak ya Gue ingat Prefresif kalian Beda-beda Coba tulis Colom komen Kalau buat gue skrip Kalau buat kalian Gimana Ya mungkin videonya Suruh sampe sini aja ya Banyak sekali Video-video yang Gak suka Vior Ngehujat Adul Ya tau banget Adul adalah Penghibur gue Saat kecil juga Gila Ya itu udah lama banget Bahkan dia sekarang Udah tua Tapi ya Wajahnya gitu-gitu aja Gitu kan Umur dia pasti Udah tua dong Waktu gue kecil banget Itu zaman-zaman Masih TV tabung Itu udah ada dia ya Komedian ya Kalau dihina kayak gitu ya Mungkin salah satu Bisa jadi ya Yang hujat fansnya Adul ya Idolanya dihina gitu Terus ya emang Yang benci Vior Bisa jadi Yang tiga Yang gak tau apa-apa Karena video-video tadi Nah ini gue kasih tau ya Jadi Vior Bener-bener karena skrip Menurut gue karena skrip So kalau pendapat kalian beda-beda Ya gak apa-apa Gue juga silahkan Karena pendapat orang beda-beda Kita gak bisa memaksa pendapat orang Kalau emang buruk Tulis guys Kenapa kalian bilang buruk ya Padahal ada video Kalau itu tadi ada Cyclops Kru-nya bilang Harusnya kru-nya kradifikasi nih Biar setelah Tapi gak usah sih Karena Buat reaction Gak pernah pake skrip Pasti kata-kata gue Ada yang salah Gue mohon maaf Kalau ada kata-kata salah Silahkan kalau ada kata baiknya Silahkan ambil baiknya Di sini gue kali Sampai jumpa di next See you Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Jangan lupa subscribe Like, comment, and subscribe